Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys Welcome back again di channel aku Lucky TrotMS Hari ini kita pick a card Sudah lama ya kita gak pick a card Ini tentang no communication Temanya apa yang dia rasakan Selama tidak komunikasi dengan kamu Dan apakah dia akan hubungi kamu lagi Dalam kurun 3 bulan Insya Allah energi bisa menarik ya Energi dia Dan bisa cepat atau lambat Jadi jangan dipaksakan Energi ini untuk menarik dia Jadi jalani aja prosesnya Dan tetap berikhtiar kepada Allah Ini hanya sebagai payung sebelum hujan Oke disini ada deck 1 Deck 2, deck 3 Aku dealkan kalian Dengan pilihan kalian masing-masing Aku kasih waktu 3 menit Terima kasih telah menonton ares Terima kasih telah menonton ares selamat menikmati oke kita mulai oke kita mulai Mami Luki akan pilih deck 1 oke kita baca doa dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim kita lihat dengan energi dia orang yang kalian dilkan dibayangi energi dia ada page of ones oke apa yang dia rasakan selama dia tidak hubungi kamu wow three of ones the tower the hero pens dan kita lihat tentang apakah dia akan hubungi kamu lagi dalam kurun tiga bulan the bottom of the deck dia ada eight of cups page of cups disini dia ada the chariot page of cups eight of swords nine of swords eight of cups oke dia coba untuk move on sebenarnya coba untuk move on coba untuk meninggalkan hubungan yang penuh dengan drama hubungan yang penuh dengan keletihan hubungan yang penuh dengan ketakutan hubungan yang penuh tidak kebahagiaan ya disini dia tahu dia coba untuk mempertahankan dulunya tapi ternyata dia terluka sendiri dan dia stress dari pikiran negatifnya sehingga dia ingin meninggalkan hubungan yang sudah penuh dengan kesakitan penuh dengan negatif ya energi dia ada page of bonds dia coba untuk optimis ya ingin memberikan kabar sih optimis energinya ingin melangkah lagi ingin meraih lagi perjalanan hidup dia tapi memang masih dengan permainan ya jadi dia belum bisa dewasa dia masih mencari-cari jadi dirinya dia sendiri energinya tapi dia ingin komunikasi lagi sama kamu ini udah jelas energinya banget ya apa yang dia rasakan selama tidak menghubungi kamu three of wands the tower the hero fans hancur ya perjalanan journeynya dia hancur dan dia rasakan coba untuk belajar dewasa belajar untuk moral lagi jadi dia kehancuran moral juga ya karena dia coba untuk meninggalkan kamu disini ya kenapa ya karena dia coba untuk pertahankan dua sisi sisi buruknya dia dan sisi baiknya dia satu sisi disini dia juga depresi tentang perselingkuhan kesalahannya dia ya makanya dia pergi dengan kekecewaan tapi dia masih memegang cinta tentang kamu disini ya apa yang dia rasakan selama dia tidak hubungi kamu dia merasa perjalanan journeynya dia hancur ya dan dia coba untuk membangun kembali kontak batin sama kamu dan disini aku lihat dia coba untuk ingin merasakan menikah lagi sama kamu ini yang dia rasakan ya dia merasa sama kamu ini masih ada kontak batin masih ada koneksi tentang spiritual aku lihat kayak gitu dan dia tahu ya tentang perjalanan hidupnya journey kesuksesannya itu hancur sejak tidak komunikasi sama kamu dan dia coba untuk mengimbangi kehidupan dia dengan agama walaupun dia merasa hancur yang dia rasakan masih ada koneksi koneksi dengan kamu aku lihatnya gitu dan dia masih mencari jati dirinya dia dulu aku lihat disini memang dia belajar belajar tentang kehidupan terutama dalam spiritual kita lihat ya yang dialami kehancuran kan dia mengalami kehancuran spiritual kehancuran komitmen dengan kamu yang dirasakan dia masih ada koneksi dengan kamu masih ada koneksi ya dan dia merasa semua rencana kebahagiaannya dia itu hancur setelah tidak ada komunikasi dengan kamu ya dia bingung gimana memulai komunikasi dengan kamu padahal dia rindu berat sama kamu dia merasakan kebahagiaan dengan kamu disini dia merindukan banget karena aku gak lihat kartunya ini aku rasakan energinya apakah dia akan hubungi kamu lagi dalam kurun 3 bulan ke depan energi bisa lambat atau cepat jadi jangan paksakan saja dia masih bingung gimana cara untuk bisa mempunyai harapan lebih baik lagi tapi aku lihat disini dia akan ikuti intuisi ya untuk bisa melahirkan kembali koneksi positif ini sama kamu terutama dalam soulmate dan twin flames dia ingin ada kesuksesan lagi tentang hubungan ini lebih damai lebih dewasa disini dan aku lihat memang dia coba untuk belajar menerima kenyataan jadi apakah dia akan hubungi kamu ya insyaallah insyaallah ya karena aku lihat disini ada the pace of ones dia lagi belajar mencari jati diri dan dia masih bingung juga sih cara untuk mengimbangi spiritualnya dia ya insyaallah ada ya aku lihat the moon the star and the temperance ini kartu healing dia akan coba untuk berdamai sama kamu ya ingin sembuh lagi sama kamu ingin kembali lagi sebagai soulmate ya three of pentacles ingin komitmen lagi tapi memang butuh waktu lama ya kurun tiga bulan insyaallah ini angka tiga ya tiga bulan jadi sabarkan saja kita lihat ya karena disini aku lihat juga dia masih ingin menjelaskan ke kamu walaupun dia tahu kamu sudah memberikan batasan untuk komunikasi sama dia karena kamu sudah jujurkan ingin sendiri dulu ingin fokus dulu tentang spiritual kamu ya disini aku lihat kita lihat dengan the piece of ones energi dia face of ones wow saat ini energi dia ini masih banyak kebebasan ya jadi dia masih mencari perjalanan perjalanan dari toksiknya dia ini terutama dari seksual dari addiction dia depresi dan dia pengen banget energinya ini tentang hubungan tanpa status kebebasannya dan materialistis juga lagi mencari obsesinya dia energinya tapi dia ingin-ingin kembali ada ya karena dia masih ingin sembuh sama kamu tapi hati-hati three of pentacles ini bisa dengan orang ketiga juga jadi kamu harus belajar mengimbangi ya karena dia masih belum bisa move on sama kamu sebenarnya ya ada six of cups the three of ones eight of cups and two of pentacles ya jadi dia belum bisa meninggalkan kamu walaupun dia ingin meninggalkan drama ini tapi dia belum bisa dia masih mengingat kamu masih merindukan kamu dan dia merasa jurninya ada sama kamu ya dan kekecewaannya selalu datang dalam kehidupan dia dari masa lalunya yaitu tentang kamu jadi apakah dia akan menghubungi kamu dalam kurun tiga bulan insyaallah ada tapi memang sifatnya masih negatif ya hati-hati dia masih bingung untuk sembunyi sama bisa sembunyi itu sama kamu itu bagaimana karena dia mengalami kehancuran yang dirasakan selama tidak komunikasi sama kamu engagement ring engagement partnership commitment internity completion union ya insyaallah disini kalian ada union kembali dalam kurun tiga bulan entah dengan kabar ataupun ketemu langsung dengan kalian kofin ending bring a new beginning scroll change liberation ya dia merasa setelah endingnya hubungan dengan kalian di masa lalu juga ini membuat hidup dia mati dalam kehidupan jadi seperti hampa ya makanya dia obsesi menjalani tentang kebebasan dulu saat ini wedding rings union 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 wedding rings marriage soul connection eternal love everlasting and a promise ya insyaallah disini kalian akan dipertemukan kembali dalam situasi yang lebih baik wow love call guys dia akan coba untuk hubungin kalian ya insyaallah dalam tiga bulan kurun tiga bulan disini ada the dragonfly belighted hearted finding out things coming to light adapt and chance and heal jadi ya dia coba untuk sembuh dia akan coba untuk hubungi kamu nanti tapi memang sekarang dia energinya sedang mengalami atau menjalani hubungan tanpa status dan juga penuh dengan emosional penuh dengan kemarahan dendam lagi mencari jati dirinya di jalan yang salah tapi dia akan kembali sama kamu aku lihat disini karena dia yang dirasakan selama tidak komunikasi dengan kamu mengalami kehancuran dari perjalanan hidupnya dan juga dia coba untuk bangkit lagi bisa jadi dia dengan orang lain tapi dia masih ada koneksi spiritual dengan kamu dan disini dia menjadi hancur dengan orang lain juga makanya dia ingin kembali sama kamu ingin sembuh sama kamu nanti oke so aku harap ini bisa resionit buat kamu untuk yang nomor 1 jangan lupa bantu subscribe like and comment channel aku lucky trot ms kita lanjut ke nomor 2 kita lihat energinya dia wow star energinya dia lagi pengen sembuh lagi mencari inspirasi lagi mencari ketenangan energinya lagi pengen tenang oke dan dia lagi pengen sembuh aku lihat dan aku lihat energinya dia coba untuk berdamai ya dalam rasaan cinta ataupun hasratnya dia kita lihat apa yang dia rasakan selama selama dia tidak hubungi kamu selama dia tidak hubungi kamu kamu lagi dia rasakan dia rasakan kehidupan barunya tapi dia juga merasakan ada koneksi kuat sama kamu disini ya dan dia coba untuk mengimbangi kehidupan dia belajar menyembuhkan lagi hidupannya dia disini dan aku lihat memang dia coba untuk mengikuti kata hatinya dia ya jadi dia coba dengan orang baru dan aku lihat memang dia fokus dengan hubungan baru dulu yang dirasakan saat ini ya apakah dia akan hubungi kamu dalam kurun 3 bulan the queen of wands seven of swords and the five of pentacles aku rasa dia stalking kamu ya stalking dia melihat kamu sudah kuatan tadi ya ini membuat dia merasa kehilangan kekuatan untuk bisa menghubungi kamu ya disini tapi dia merindukan kamu dia merindukan kamu kangen sama kamu dia stalking kamu yang dirasakan ya bisa saja dia ingin memulai hubungan yang yang baru sama kamu ini bisa atau dia belajar kuat ya dengan hubungan baru ini membahagiakan dengan yang orang baru dia bisa saja seperti itu karena dia merasa ya dia sudah gak level lagi dengan kamu kamu sudah bisa tanpa dia tapi dia mantau kamu ya tuh the knight of pentacles space of cups and the queen of cups and the ace of wands walaupun dia bisa komunikasi dengan kamu ini pelan banget energinya dan kalian akan saling diam komunikasi pun tidak dengan tatap muka ya jadi dengan spiritual kalau aku lihat kita lihat ya tentang apakah yang dia rasakan selama tidak menghubungi kamu jadi sedang coba membuka lembaran baru ya membahagiakan dengan lembaran baru kita lihat clarify nya wow harapannya yang dirasakan sedang mengalami kebahagiaan dengan orang baru ya disini karena the knight of cups dan sedangkan aku lihat apakah dia akan hubungi kamu belum belum ya tapi dia merasa kangen rindu ya dan dia memantau kamu dari kejauhan dan dia melihat kamu bahagia ingin union tapi dia belum sanggup ya makanya dia mencoba mengimbangi antara kamu dan orang yang dia jalani sekarang dia akan komunikasi nantinya tapi butuh waktu ya disini dan dia mencoba bicara sama kamu melalui spiritual dulu dibawah alam sadar ya disini pemikiran pesannya karena dia sedang mengalami kemenangan dulu ya tapi dia akan coba untuk komunikasi sama kamu nanti karena dia stress depresi ya kangen berat kenapa karena dia mengalami kehancuran nantinya ya kecewa sendiri dengan permainan toxicnya dia saat ini memang yang dirasakan sedang mengalami kebahagiaan ya karena ada three of pentacles the devil eight of swords sorry eight of wands eight of swords six of pentacles so hubungan mereka ini toxic ya tapi sekarang memang sedang mengalami merasakan kebahagiaan dulu ya ini sedang dia raih tapi energy dia ini memang masih mencari-cari harapan dengan orang lain bukan hanya dengan dia bukan hanya dengan kamu tapi orang lain juga karena dia haus tentang perhatian disini sehingga dia menjadi narsis ya dan apakah dia akan hubungi kamu dalam kurun tiga bulan kangen sama kamu rindu ya ingin union harapannya tapi memang dia harus mengalami kehancuran dulu nanti ya dari hubungan dia dengan orang baru ini yang toxic ya dan aku lihat disini ya dia kecewa sendiri ya dari kemenangannya dia dengan orang yang baru sehingga ya kehancuran ini selalu menghampiri dia kenapa karena dia selalu membanding-bandingkan dan mencari perhatian bukan hanya dengan satu komitmen aku lihatnya seperti itu dan ini membuat kehancuran buat dirinya dia sendiri ya dan dia coba untuk sembuh agar dia diperhatikan dengan orang banyak dia ingin terlahir kembali ya tapi dengan cara yang salah karena dia narsis dia tahu cinta sediatinya adalah sama kamu ya tanpa batas dia tahu itu karena dia melihat kamu seseorang yang penuh dengan baik hati optimis dan sangat ini ya power gitu dia tahu kamu penuh dengan spiritual dia tahu dia rasakan hal itu makanya dia kehilangan cara untuk bisa memanfaatkan kebaikan kamu dan kamu selalu memaafkan dia disini ini membuat dia kehilangan kamu tapi nanti dia ingin kembali sama kamu ya disini memang dia bahagia dengan orang barunya iya tapi dia masih merasa kurang ya masih merasa kurang jadi kebahagiaannya dia itu dibelakangi dengan orang baru disini ya makanya dia selalu mencari orang lain lagi orang lain lagi karena haus perhatian disini dan dia akan ngejar kamu nanti ya chaser in the condom pen relationship fear of abundant issue jadi dia akan banyak masalah aku lihat karena ada obstacle learning expansion jadi dia harus belajar dari masalah dengan kamu di masa lalu dia akan hadapi ya disini karena dia memandang kamu itu seseorang yang penuh dengan ketulusan ya dan dia juga melihat foto-foto kamu ya dan juga dia coba untuk mendengar video ataupun voice email kamu ya disini mengingat dia masih kangen sama kamu kalau untuk telepon kamu dulu belum ya belum aku lihat belum-belum ada ya so aku harap ini bisa risonnya buat kita semua jangan lupa bantu subscribe likes comments and share channel aku Lucky Tarot MS kita lanjut ke nomor tiga hai guys kita lanjut ke nomor tiga ya energinya dia wow six of ones apakah yang dia rasakan selama tidak menghubungi kamu six of the lovers apakah dia akan hubungi kamu dalam kurun tiga bulan disini aku lihat dia terluka ya dari keguanya dia tentang perselingkuhan ataupun percintaan dia di luar komitmennya dia ya dengan orang lain yang dianggap adalah soulmate nya dia dan dia terluka sendiri ya tersakiti three of cups two of cups and the five of swords and the three of swords ya jadi dia mengalami luka hati sendiri ya aku lihat disini so the six of one the lovers and the emperor and six of swords energi dia dia lagi ingin diperhatikan ya ingin mendapat perhatian ingin diperhatikan masih narsis energinya dia masih mencari kemenangan tentang kehidupannya dia tapi kalau aku lihat tentang apa yang dia rasakan selama tidak komunikasi dengan kamu dia kangen dan dia gagal move on sebenarnya tapi dia coba untuk kuat ya karena ada the lovers and the emperor dan juga six of swords jadi dia masih coba untuk mengendalikan perasaan kangennya perasaan rindunya ya karena the lovers dan perasaan seksualnya sama kamu disini ya karena dia sebenarnya dia menjaga gairahnya dia tentang kamu aku lihat disini tapi dia gagal move on ya karena dia masih mendikte kamu masih mencari informasi tentang kamu disini ya dan aku lihat apakah dia akan menghubungi kamu kurun tiga bulan ya karena dia terbunuh sendiri dari apa yang dia kerjakan dan dia terkhianati sakit ya terluka karena udah ada juga three of swords jadi dia merasa kesendirian kesedihan bahkan dia menjadi orang yang banyak tangisan dalam hidupnya sebenarnya tapi dia cukup kuat ya menahan rasa itu bahkan rasa rindunya sama kamu juga dia dia tutupi ya dia tutupi itu dengan sifat narsisnya dan disini dia terkhianati ya dia ingin memperbaiki kutukannya dia dan ingin kembali sama kamu disini dengan yang lebih serius ya karena dia terluka sendiri dari egonya dia dari permainannya dia disini dan akhirnya nanti dia nyerah ya cara dia menduakan kamu dia akan coba untuk datang ke kamu menjelaskan ya disini disini dia ingin komunikasi nanti dia masih fokus tentang kamu sebenarnya tapi dia tahan dia sibukkan dengan pekerjaan ataupun dengan keikuannya dia karena dia bisa melupakan kamu tapi ternyata sebenarnya tidak ya sebenarnya tidak dan dia menyadari setiap malam dia mimpi kamu gimana caranya bisa memperbaiki kesalahannya dia dan bisa kembali lagi sama kamu dia lelah juga dengan karmanya dia dia bayar sendiri makanya dia coba mencari perhatian dengan orang lain ya disini dan dia coba untuk fokus ya tentang egonya dia padahal dia gagal move on sebenarnya kita lihat ya the six of swords nya six of ones wow six of swords ya pas banget ya oke jadi gini dia coba untuk mencari kemenangan kesuksesan untuk dirinya deh healingnya dia adalah perhatian dari orang lain atau dia mendapat perhatian orang lain atau memberikan perhatian kepada orang lain karena aku lihat energinya dia ini ingin sukses dalam healing tapi pada akhirnya nanti dia akan coba untuk fokuskan bisa komunikasi sama kamu ya disini tapi memang ini dia lagi berpikir dulu energinya lambat juga ya karena ada eight of pentacles jadi gak bisa dipastikan tapi aku minta kepada ilahi 90% dalam kurun 3 bulan oke disini oh oke dia masih mantau kamu ya ada the kait prinsis the king of cups and the emperor and the lovers dia masih mantau kamu keras kepala banget yang ini ya banget banget nasisnya parah banget kalau dilihat tapi disekalinya sayang sayang banget ya ingin kembali sama kamu karena ya itu dia dari keegoanya dia sendiri dari cara mencari kepuasanya dia sendiri akhirnya dia terluka sendiri wow the sword and rose clarity truth and revelation solidarity forces and honor protection of power ya insya Allah ada komunikasi dari dia ya walau tapi komunikasinya ini tidak romantis ya tidak romantis ya guys mas hati-hati ya not showing the true feelings side of prophecy and pretend the loot and gaslighting jadi dia mantau kamu nih dia memakai topeng juga bisa aja dia dengan akun palsu ya disini dengan cara healing komunikasi dengan orang karena dia ingin mencari perhatian untuk menyembuhkan perasaan dia yang belum bisa move on sama kamu sebenarnya healthy choice making healthy choice in love and life safe love and self care dia lagi mencintai dirinya dia sendiri ya makanya narsis cara healingnya dia tapi disini ya dia coba untuk bisa mencintai dirinya dia sendiri ya walaupun dengan cara salah mirroring love mirroring and death ya dia ada ada planning untuk kamu ya karena merasa kamu itu adalah soulmate or twin flames nya dia ya sudah dia hianati di belakang kamu ya disini dia akan kembali sama kamu nih unconscionable love ya karena dia merasa kamu adalah kembaran jiwanya dia kamu adalah separuh jiwanya dia ya disini jadi kalau aku lihat apakah dia akan hubungi kamu dalam kurun 3 bulan ada dia sedang fikirkan tapi memang butuh waktu karena dia masih memakai topeng ya saat ini narsisnya dia ya itu dengan sikap masa bodohnya dia sombongnya dia angkuhnya dia keras kepalanya dia ini menutupi menutupi tentang kerinduannya sama kamu oke so aku harap ini bisa rejuangnya buat kita semua jangan lupa bantu subscribe like and comment and share channel aku lagi terhadap mesin take care of you guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati